Salam Warta KPTP, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Rio. Hari ini, Rabu, tanggal 31 Maret 2021, laporan dari Agus Ginting dari Tanjung Uban Bintan menyampaikan tentang berita berhasilan tim Reserse Polsek Bintan Utara menangkap pelaku jambret yang meresahkan warga beberapa hari yang lalu. Berikut kutipan beritanya, Warta KPTP, Bintan, pelaku jambret yang meresahkan di Tanjung Uban berhasil diringkus Reserse Polsek Bintan Utara. Pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2001, di Pelabuhan Roro Tanjung Uban, Pelaku berinisial AR usia 32 tahun merupakan seorang residivis dengan menggunakan sepeda motor melakukan aksi ternyata telah beraksi dua kali di Kota Tanjung Uban, Bintan. Menurut Kapolsek Bintan Utara Kompol Suharjo Sarjana Ekonomi, dalam pers konfernya mengatakan bahwa pelaku berinisial AR warga Batam melakukan aksi sejak bulan Februari di wilayah Tanjung Uban dan Tanjung Pinang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan nompol BP-2463 OH warna hitam. AR merupakan residivis yang sudah lima kali keluar masuk penjara dan baru berkisar tiga bulan yang lalu keluar dari sel dengan kasus yang sama. Saat akhir, hendak menyeberang ke Batam melalui Pelabuhan Roro dengan memakai kendaraannya dari Tanjung Uban sekitar pukul 11.30 WIB, petugas kepusatian bertugas melihat ciri-ciri yang sama dengan kendaraan roda 2 yang dipakainya lalu menghentikan. Berikut penjelasan dan proses penangkapannya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur dan melihat Allah SWT karena berkat iman rahmat dan karunianya, kita sekalian masih diberikan kesempatan sehat sehingga kita bisa hadir di Maposek Bintang Utara ini dalam rangka sama-sama melakukan press release terkait dengan keberhasilan Posek Bintang Utara dalam mengungkap tidak pidana pencurian dengan kekerasan. Baik, rekan-rekan, pengungkapan dan penyidikan perkara tidak pidana pencurian dengan kekerasan ini mendasari pada laporan pulisi Novel LP 04 Romawi 3 2021 tanggal 30 Maret dengan TKP Jalan Pernasuri Tanjung Uban yang mana kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 TKP Jalan Raya M. Tahir Ratep samping AC Meninggir 13 dan Ibu Bari mobil operandi yang dilakukan oleh pelaku tersangka berdomisi di Batam tersangka datang ke Tanjung Uban dengan menggunakan sarana laut yaitu dengan menumpang Roro sesampainya di Tanjung Uban tersangka menggunakan sepeda motor miliknya untuk mencari korban secara asap khususnya ibu-ibu yang menggunakan perhiasan yang sedang mengendarai sepeda motor setelah tersangka mendapatkan sasaran langsung tersangka membutuhkan atau mengikuti korban dari belakang dan sesampainya pada jalan yang sepi disitulah pelaku atau tersangka mendekati korban kemudian yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan cara merampas gelang dan atau kalung milik korban yang sedang dikenalkan dari berbagai peristiwa ini kami telah melakukan saksi-saksi pemeriksaan saksi-saksi diantaranya tiga saksi yang itu yang pertama Ibu Jamilah Ibu Ismail dan anggota Polri yang melakukan penangkapan dengan dua TKP tersebut korban ada dua yaitu yang pertama Ibu Suwai Bitul Ibu Suwai Batul warga Tanjung Uban Selatan mengalami tindak pidana pada Rabu 24 Maret 2021 dan yang kedua adalah korban atas nama Ibu Ratu Daeng warga Kampung Bugis kejadian dari minggu tanggal 28 Maret 2021 dari dua rangkaian kegiatan ini pelakunya satu yaitu tersangka atas nama Agung Ramadhani bin Alek Salimin jenis kelamin laki-laki umur 32 tahun tidak bekerja dois ini di kos-kosan Bida Ayu Tiga Sungai Beduk Kecamatan Sungai Beduk Kota Ngatia, Batam tersangka tidak hanya sekali ini dia melakukan tersangka sudah berkali-kali melakukan curas ini sampai dengan ditangkapnya ini tersangka sudah lima kali melakukan curas ataupun jamret yang mana tersangka melakukan ini sejak tahun 2010 sama dengan saat ini dalam hal ini tersangka kita terapkan pasal 365 ayat 1 utap undang-undang untuk bidana contoh pasal 65 KUH bidana hukuman pokok sejenis dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun kalau untuk kerugiannya Pak akibat pelaku ini berapa nih belum sampai ke situ Pak pernah sampai sampai nah dari hasil yang tersangka lakukan di lupa penjabretan barang bukti yang berhasil kami amankan diantaranya 7 jenis barang bukti diantaranya yang pertama 1 untai gelang emas seberat 8 obat 3 gram yang kedua yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Sonic warna hijau ada les hitam dengan nomor polisi GT 2463 OH barang bukti ketiga yaitu 1 buah helm LTD warna merah maron dan keempat uang tule sebesar Rp30.000 ini uang merupakan sisa hasil jual emas curian BB berikutnya yaitu jual lebar kuitansi bukti pembelian emas dan keenam 1 helai jaket warna putih merek CO mendatar 003 dan ketujuh yang terakhir yaitu 1 buah tas warna hitam merek silver dari rangkaian penanganan tidak pidana penjurian di kakar 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 tersebut kronologisnya adalah sebagai berikut awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.20 personel unit reskrim menerima telepon dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi curas ataupun jambret di jalan raya permesuri Tanjung Ubat kemudian setelah mendapat informasi tersebut dengan respon kecepatan merespon ke tindakan tersebut personel mendatangi TKP dari olah TKP kita dapatkan CCTV yang dipasang dan bisa mendetek kegiatan lalu-lalang di sepanjang jalan tersebut kemudian saat personel kami sedang melakukan lidik pada hari Minggu 20 Maret 2021 sekirah pukul 12 00 WIB personel yang melakukan lidik tersebut mendapatkan inkubasi kembali dari masyarakat ada penjuran lagi yaitu jambret kasus yang sama namun TKP yang berbeda yaitu di jalan M Tahir Ratif samping ACM Negeri 13 Tanjung Ubat saat itu petugas kami berusaha mengejar pelaku namun upaya yang telah kami lakukan bersama-sama potensi masyarakat yang ada gagal dan belum berhasil kemudian pada hari Selasa 30 Maret 2021 saat personel sedang melaksanakan patroli di sempuran jalan seputaran jalan Tanjung Uban personel unit reskrin melihat ada sepeda motor yang mirip atau sama persis seperti kendaraan yang digunakan pelaku pada saat melaksanakan kegiatannya melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Pasar Tanjung Ubat yang mana saat itu petugas kami langsung berkoordinasi dengan personel yang bertugas dan berada di pelabuhan ASDB yaitu Roro Tanjung Uban kemudian setelah dilakukan pencarian di seputaran pelabuhan Roro akhirnya tersangka berhasil ditangkap dan diamankan saat berada di kapal Roro yang rencananya akan melarikan diri ke Batam bersama dengan sepeda motor dan hasil kejahatannya rekan-rekan media dan para hadirin yang ikut press release ini saat dilakukan penangkapan oleh tersangka sempat berkilah dan ketika personel kami menemukan beberapa akun tegal kalung dan kilang emas yang ada di dalam tas yang dibawa saat itu kemudian dilakukan integrasi setelah dikembangkan lebih lanjut dan tersangka dipertemukan dengan para korban akhirnya tersangka mengakui dan membenarkan semua perjuatannya jadi dikatakan pada saat dilakukan penangkapan dilakukan integrasi tersangka tidak mau mengakui setelah ditemukan badan bukti dan terus terus didalemin akhirnya dia mengakui perlu rekan-rekan ketawi bersama tersangka ini merupakan residivis perkara penjuran yang sama pelaksanaannya di batak dan tersangka baru bebas bersyarat artinya asimilasi selama tiga bulan yang lalu dari hasil integrasi alasan tersangka melakukan kejahatan karena ingin mendapatkan uang uang itu menurut keterangan tersangka akan dibuat dan telah dibuat untuk bergoyak-goyak selain selain di Tanjung Uban tersangka juga mengakui telah melakukan beberapa kali kejahatan yang sama di Tanjung Pinang dan saat ini juga kita lakukan pertanakan koordinasi dengan Polres Tanjung Pinang jadi demikian press release terkait dengan penanganan perkara tidak berjanda penjurian dengan kekerasan sampai dengan saat sekarang ini demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf terima kasih atas segala perhatiannya semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk bibingan dan ridho kepada kita sekalian amin amin ya dolar kepergian hendaknya tidak usah menggunakan emas atau barang geragaya yang lain sehingga menimbulkan niat dan kesempatan terima kasih atas gadiran rekan-rekan begini untuk saya bilang ya iya pak jadi ini yang kemarin kan kita sudah koordinasikan dengan pihak kores kores kanjung tinang ada yang kalung ini memang dapat dari TKP kanjung tinang yang mana yang ini yang kalung ini yang ini yang punya ibu ratu yang punya ibu suai batul sudah dijual oleh tersangka jadi yang ini punya ibu dayeng belum dijual yang ini kemarin kita sudah koordinasikan sama kores tanjung tinang inilah punya beb dari mereka berarti ada yang dua yang dari tanjung pinang ini ini dibawa waktu kita cek di atas sini pak bukan untuk kalau ini ini saya terbakan kalau besok besok itu dibawa pada saat melakukan kejahatan dan setelah melakukan kejahatan juga memang disiapkan di koceknya berjaga-jaga mana tahu dikejar dari korban ataupun mungkin dari warga masyarakat, jadi memang disiapkan sedata-data jamin untuk melakukan aksinya mungkin ada pertanyaan pak, gak ada lagi dari 2010 kak, ada gak korban yang meninggal buka dia nih pak, pelaku ini pelaku ini, pelaku, pelaku, gak ada gak ada jadi rekan-rekan kembali ke laptop ya biar gak berkening di balas jadi selamat menikmati